Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari semua Tidak ada lagi realita yang perlu disembunyikan Muda-mudi berhak juga Maupun dirantau maupun di kampung Berhak untuk sadar sejarah Ini di Minang ini ya Mulai dari Rajo Sampai 75 lembar Ketua Karapatan Adat Nagari Mengakui kepada hamba Membutuhkan program kaderisasi Ada lima poin kan Mengakui butuh program kaderisasi Aligenerasi 75 ketua kan Ini Rajo ini Lengkap Jadi posisinya Mulai dari gelar Rajo Sultan, Penghulu, Datuk Sudah saya ambil gelarnya Nah kalau mau bicara Sebagai Rajo Minang Itu dia Saya ambil gelar Dengan mengakui Membutuhkan program kaderisasi Dari saya Nih Silahkan di screenshot Nah ini mulai dari surat pemberitahuan Sampai kepada surat laporan Saya kirim ke DPMD Provinsi Sumbar Ya Banyak saya masukin Silahkan aja Lihat di channel Youtube Nih Ini Kerapatan Adat Marat Nah ini lima kaum Tidak paham dia dengan sejarah Di Tanah Datar itu tidak paham Dengan mengakui program kaderisasi Berarti gelar Beliau-beliau sudah saya ambil Ini sulit air Nggak laku Kayak gelar akademisi Nggak laku Ya itu sulit air Kalau ini Kerapatan Adat dari Kota Pariaman Atas nama Bandaroputia Ya Ini Hakim Sarah Pasaman Padahal tidak tahu lagi dia mana yang adat Kok itu jelasnya Kalau tidak tahu adat Itu berarti 25 sahadat Tidak paham Nah ya Ini Arifan Jadi ada 75 lembar 75 nagari Membutuhkan program kaderisasi Beliau mengaku Tidak ada Lagi yang tepat bertanya Tidak ada lagi yang tahu Ya Ini Koto Sani Tuh Baca atau Koto Sani ya Isinya sama semua Membutuhkan program kaderisasi Alih generasi Ya Makanya Dan di kenagarian saya Kenagarian kacang Semoga maklum Mereka berat menerima saya Berat mereka menerima saya Ya Begitupun yang di organisasi Terhadap perkumpulan tuh Dia berat menerima saya Karena dia takut malu Nah ya Jadi intinya Untuk sementara Pada berhentilah Mengaku anud ajaran gama Islam Pada berhentilah Ngaku-ngaku beradat Ya Karena orang-orang yang beradat Ini sumpahnya nih Kental tiga ciri munafik Ya Kental tiga ciri munafik Nah Dan saya sudah membuktikan Di Minang itu Saya undang Tokoh masyarakat adat Saya lihat di kenagarian YouTube Mentah semua Nah ya Jadi Berhentilah mengaku Mengaku-ngaku beradat Mengaku-ngaku Berajaran agama Islam Antum sekalian tidak paham Apa itu ajaran agama Islam Antum sekalian tidak paham Mengerti tidak Hah Jadi yang di Yang di Tata pemerintahan Yang TNI Polri Tolong didukung ini Kalau tetap bodoh Pangulu datuk di Minang itu Merepotkan tata pemerintahan Itu lihat Pak Uzi Bahar kemarin Urusan tata pemerintahan Ritual pakai kendi Dia tanggapi Dengan pola pikir adat Terus Menak yakut Mengirim bantuan Dia tanggapi Dengan pola pikir Ajaran gama Islam Tuh Tidak beres Padahal tidak beres Ya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Mau ngaku preman Sana Tidak kuebat Sana Tidak masyuk Di mesos Ngoceng-ngoceng Tidak masyuk Orang turun ke lepangan Tidak Taruh ini Laku ke ketuakan Sana Terima kasih Lailah Sana Dan penampilan Dan ke penampilan Dan ke perhatian Di peryaman Kau mau undang Luas Dua jam Tiga jam Itu nyopai Semuanya mau Demakati Apun yang bisa Dipedik Dibuat Demakati Itu bodoh Bidu Datuk Banyak berkas Dibuat Coba Coba pertimbangan Laca Iyek Ketua Ketua Elkam Sendiri Kau Dibuat Kolembang Jaya Ander Yus Bikindu Sati Tuhan Jalir Sena Tuhan Mengakui Kau Mengakui Program Kaderisasi Dari tim Radio Serepek Minang Masalah Budaya Tuhan Jalir Sena Jadi Seluruh Elkam Bakorkan DPMD Dinas Superwisata BPCB DPM IKM KBSB FKMB Tidak Masuk Gaya Sena Poria Poria Dilantau Itu Alasan Apalagi IKM Adat Terlaksana 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 Biasanya tempel negara gua, pasaman itu ga tersesai ga saya nyerah itu Banyak tempel itu sana, kakak mau bukaan sana, versi peryamanan Bu bantah mudah membantahnya Seluruh sembilan balai kota sembilan balai kabupaten itu panggulu datu ala hampo Jangan kan kakak omba takkan rusak negari, bako takkan repot polisi tentara Kalo ga ada hukum adat, ga usah ngaku-ngaku beradat lagi Kalo ga ada hukum Islam, ga usah ngaku-ngaku anud ajaran sama Islam Bagaian konten, gua nyantai kuilu, gua terkenal sama lu channel Youtube, gua ancua Banyak yang tau, itu busuk hati-busuk hati aja, gua fokuskan sama nabi saya Di peryaman itu, itu negari karapatan adat negari Sampai angkik pedosunan kecamatan peryaman timur, kota paryaman Banyak orang isi negari disana, itu Banyak generasi tak jaleh anak-anadat, minta ambu kadir Screenshot, cuba screenshot, apa kadang itu Sama isi, seduanya itu Banyak generasi Bodoh Haa, balai Iko mengaku bodoh ga masana, ga sumarang-sumarang ga doh Membutuhkan program karir generasi, ahli generasi Dari tim terajo, tokoh masyarakat peduli adat, terajo serapai minang Dengan pembahasan adat, budaya, adat dan agama tu, ga jaleh disana Perjudul bahasan sejarah, manawi, hukum manajemen tu, ah Nah jaleh disana tu, ah Jadi sialo namungunya tu, di peryaman tu, wali kota tu, kau memanggil uas Nggak tau lo, di dua jam, tiga jam Rekan-rekan kami di Pekandangan tu, ah Inyo mengaji go rutin sana, rutin Nggak dua jam, tiga jam, doh Tumak hati itu suruh lah barang tepsi, pahtaun, suatu sius para petia itu Untung tukang-tukang naska, suruh lah barang tepsi Triantah barang-barang apa misalnya menipu itu Haa Ma gua maklum sana, haa Pemain hukum tetap pemerintahan gua banyak bisa dipakai hukum tu mah Hukum tetap pemerintahan tu, untuk mantan sana tu Haa Hukum adat Jangan sana kecek hukum adat gua tidak doh Sana tu, dia tidak mengerti Hai lah masuk ke konten channel YouTube dari tanggal 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022 independen PT Mbo sorang tersenak nama bambuan-bambuan nanti negara-negara tiga bulan kanji-kanji aja komentar kalau gombo nana moga jalan-moga cek kalau dia guna nanda-nanda membaca konten koma tetapnya komentar ah Allah sana tak masuk dominan kalau cahaya enggak ada nantau mana nadat anak nadat dan tahu lelah anak raja agama Islam dimulai dari dua kelima sadat tak ada nantau dua kelima sadat gua dolai lebih pasti ya kalau orang kalau orang sasek masih mending daripada orang kental tiga ciri munapik kalau orang kental tiga ciri munapik gua nyotau nya paham nyotarimu nyolah mana tapi nyoba kianat kalau orang sasek orang-orang tak tahu apa-apa dong ah lebih lebih elok orang sasek lain daripada orang kental tiga ciri munapik daripada orang murtad lebih elok orang sasek daripada orang murtad jelir sana orang murtad punya pernah manut pernah nyoba aja tapi kalau orang sasek semuanya enggak ada pernah berjah semua sekali tidak apa-apa senak tuh ah dusana ada di peryaman kan di Lampung banyak harus senakan diposisinya di Madi di Ambo di Lampung alai ada channel nak suruhnya menemukan beri ah kan punya bibih punya persatuan seorang-seorang ke BSB ke Buminang alolai solok seyo sakatuh PKDP perap suruhnya datang kemari biar nak duduk anak kami lelon daripada lulong dimatingkan tak masuk kayak senak tuh dituduh hubungi persatuan suruhnya menemukan beri yang buat kembali ah lah itu lu sana banyak-banyak konten yang bukak berang sana kamu tonton bukak-bukak bertang tua ah ah berang sana kamu banyak-banyak jangan buat ngecek lai tolonglah bagian jangan euforia seremonial pencitra dan nampak marah anak laku dah laku dah laku dah oh selamat menikmati